Pemirsa penyakit langka hidrosefalus di Kabupaten Bandung mendapat perhatian. Dari ahli kesehatan di Rumah Sakit Unggul, Karsa Medika Bandung, orang tua khususnya para ibu diminta memeriksakan kesehatan sebelum program kehamilan. Penyakit langka ini bisa diselamatkan jika diperiksakan sejak dini. Ahli kesehatan di Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menyoroti fenomena penyakit langka hidrosefalus. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bandung juga fokus dalam menangani gizi buruk sehingga anak-anak tidak terkena stunting. Menurut dokter anak dan dokter objin Rumah Sakit UKM Bandung, penyakit langka hidrosefalus bisa dicegah bahkan masih bisa berpeluang untuk hidup normal. Hal itu bisa dilakukan dengan cara mengantisipasi di mana para ibu memeriksakan kesehatan mereka sebelum program kehamilan. Selain itu, pada usia bayi sudah harus diperiksakan sehingga bisa dilakukan terapi khusus. Langkah paling sederhana untuk mencegah penyakit langka ini yaitu dengan cara menjaga kesehatan. Meliputi cuci tangan sebelum makan. Jika memelihara kucing, maka harus dihindari bulu kucing. Jangan sampai makanan terkontaminasi dengan bulu kucing. Hanya satu ya, cuci tangan sebelum makan ya. Kalau ada piara binatang, karena ini kita tidak tahu, terutama penyakitnya ada kucing, dan kucingnya dibuang, tapi kucingnya juga harus dipelihara dengan baik, divaksinasi. Jadi, memang kita fokus pada ANC gitu ya, untuk mencegah. Tapi kalau misalnya sudah lahir dengan cacat bawaan, kelainan bawaan, salah satunya hidrocephalus itu, tetap kita bisa memastikan anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satunya adalah dengan memantau perkembangan dan pertumbuhannya setiap bulan. Sementara itu, menjaga kebutuhan gizi bagi ibu dan anak juga menjadi salah satu upaya agar anak-anak bisa tumbuh sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Arsal Ode, Nusantara TV melaporkan.